Hai ini dia kita tunjukkan yang lampu dari PNP H4 nya 123 ini lampu PNP H4 ini lampu dekat ini lampu jauh dekat Oke ini dia ya coba kita infokan pertama-tama kepada yang punya barang ini untuk sahabat super yang kemarin membawa bahan sendiri dan datang ke lokasi nah ini ini ya kita infokan kemarin kan posisi untuk saklarnya katanya itu mau diganti yang versi saklar fixen nah ini jadi enggaknya belum tahu nanti coba kita cari WA nya kita infokan ini jadi apa enggak kalau versi saklar fixen gitu ya mungkin besok kita infokan kembali ini permintaannya eh apa sih namanya pakai leveling ini bahannya membawa sendiri jadi kita hanya jasa pasang saja nah begitu ya kemarin yang bertanya kalau membawa bahan sendiri bisa enggak jawabannya sangat bisa mau pakai reflektor pengen PNP juga bisa leveling non-leveling bisa beda bilet beda harga begitu ya ini contohnya hanya polos proji saja tidak pakai AEBMW jadi ya terlihat seperti ini dan ini mikromnya masih utuh nggak usah diapa-apain katanya nggak usah di nggak usah dicat hitam nggak usah ya oke kita hanya mengikuti permintaan sahabat super saja padahal ini sudah ada embaren-baren terkelupas gitu ya tapi kan mintanya begitu ya kita hanya bisa mengikuti saja oke tampilan seperti ini eee finix duel please ya yang yang 70-80 watt dan dibawahnya ada lampu PNP H4 minta ditempelkan nah jadi kalau siang bisa pakai H4 nya kalau malah bisa pakai dual priest nya keren ya hanya saja enggak ada senja dia kurang suka warna kurang suka yang yang senja-senja katanya jadi polos aja hitam eee apa lampu saja gitu maksudnya ya oke tampilan belakang sedikit ini eee menggunakan leveling jadi ada elektrik leveling nah ini kalau ada pertanyaan ya enggak ada sih pertanyaannya kita jelaskan sekalian kenapa ini levelnya miring tidak lurus atau tidak vertikal karena bodi dari biletnya ini besar biletnya besar di beberapa waktunya lalu kan eee apa sih memasang finix eee P65 yang yang 65 watt eee dekat yang jauh 75 watt itu kan eee besar juga tiga in tapi eee yang ini lebih panjang lebih panjang satu senti setengah tuh ini ada bok satu eee bok yang utamanya besarnya dan ada bok tambahan lagi tuh kelihatan ya kelihatan gak ya nah ada bok kedua nih ini panjang nih ini sekitar dua senti dua senti bok yang kecilnya ini sekitar dua senti lebih beberapa mili gitu karena dia memang lebih panjang kelihatan nah ini untuk disini ada ini leveling ya tombol per window ini bisa dipisah-pisah ini bisa dilepas seperti ini nah ini bisa dilepas ini juga bisa dilepas jadi bisa misah dari tombolnya ini dan disini ada soket 4 pin ini terus hanya ini yang tadi katanya mau mau jadi di eee PNP saklar vision apa enggak nanti kita cari dulu makanya ini belum diteruskan eee rakit kabelnya sampai ke saklarnya mungkin besok kita infokan kembali biasanya sih untuk pasang tetap colok-colok soket saja ya dan tempel dua kabel kaki biasanya begitu nah ini ya tampilannya ya kalau pakai leveling ada elektrik levelingnya jadi emang dia sangat keren dan praktis gitu ya bila mana ketinggian cahayanya tinggal mici tombol ini turun sendiri begitu ya Nah mungkin coba kita tes sedikit aja ya Oh sebentar untuk pernafasan ini kan non blower atau tidak pakai fan apakah bisa-bisa banget ini pernafasan original kurang kelihatan nah ini pernafasan original masih berfungsi diatasnya pernafasan original ini kita buat besar banget pernafasannya dijamin memperlancar peredaran uap-uap bukan uang palsu ya tapi peredaran uap yang dihasilkan dari bilet itu sendiri dia keluar ke atas lalu dibuang kanan dan kiri dan disini ada juga di bagian bawah karena ini di bagian belakang sini kan ada fan dari biletnya nah ini nyedot ke dalam jadi ini lubangnya hanya satu mili sampai satu mili setengah nah begitu ya pokoknya murah-murah mahal kita perusahaan diatas sejuta Oke coba kita tes sedikit ya Oke kita ganjil saja nanti kita cari ya untuk yang kemarin datang lokasi namanya ya lupa sih mister mister sekupi gitu aja ya coba ini kita tes ya posisinya nah ini kita pakai colok ini aja yang dari sini ya Oke untuk sahabat-sahabat yang punya barangnya nanti coba kita cari wanya ya kita infokan besok bisa datang ke lokasi untuk memperjelas jadi pakai sakla besok atau enggak ini untuk yang hampatnya ini lampu kecil hampat nah ini ya tuh keren juga dia lumayan kalau posisi yang ini lampu biletnya tapi lampu hampatnya kalau ditabrak bilet ya hilang satu dua tiga eh salah ini lampu jauh aduh sebentar guys nah ini disini satu dua tiga nah kalau kita berapi lihat ya lampu hampatnya hilang jadinya jadi hilang ya ya udah ini disini aja lah nah coba kita tes levelingnya atau kalau enggak sebentar nah gini aja lah coba kita lihat ke atas aja nah ini kita perhatikan cut off ini ini leveling satu dua tiga nah dia turun ya turun sampai pol ya nah udah nggak bisa dipaksa nggak bisa balik ke atas nah ini yang ke atas ya ini yang kuning ini bayangan dari sistem cut off ya nanti kalau kita jauhkan dia hilang ada pol nggak bisa balik turun nah kurang lebih begitu oke nanti coba kita cari wanya mau sepaket PNP silahkan di WhatsApp kita saja tanya jauh sudah jelas disana untuk jam-jamnya siang silahkan tinggalkan pesan nanti kita balas malamnya nggak beres paginya nah ini dah tampilannya polos ya padahal kalau di cat hitam ini yang krom ini kan jadi hitam semua hitam sebagian di tengah tuh Oke begini jadinya cuman ini belum dirapet ya nanti kita rapet belakangan takutnya berubah pikiran pengen pakai analis atau pakai IPMP ya biar nggak buka lagi nanti ya oke di tunjukan cahaya malam sedikit ya sedikit aja nggak usah banyak-banyak nanti jadi pengen kayak saya mohon maaf WA telat seperti biasa ya ini dual breeze keterangan 6000k tapi ini prakteknya putih warna seperti ini tuh yang kita lihat ini 5700 kelvin kurang lebih dia kekuningan atau putih apel tapi keterangan didus 6000k gitu ya harusnya putih susu ya tapi untuk keterangan kelvin memang tidak selalu real gitu ya contohnya seperti ini keterangan 6000 tapi prakteknya putih warna wet gitu atau apel wet lampu jauh ini ya dia punya laser juga